Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian kedua dari komersial approaches atau pendekatan komersil dalam term budaya membangun ini, saya akan menjelaskan bangunan itu sebagai sebuah properties-properties komersil. Jadi ini merupakan bagian kedua dari penjelasan akan pendekatan komersil itu. Yang pertama kita melihat contohnya di ilustrasi ini, Anda bisa cermati bahwa ketika bangunan itu sebagai property komersil, ada hal-hal yang harus bisa membuat orang lain tertarik untuk melihat kemudian tertarik untuk mengunjungi. Kalau memang ada sesuatu yang dijual ataupun disajikan di sana, orang juga akan tertarik untuk melihat bahkan membeli. Property komersial itu sering juga disebut sebagai real estate komersial, kemudian property investasi atau income property. itu adalah real estate. Real estate itu apa? Real estate itu terdiri dari bangunan dan tanah yang ditujukan untuk men-generate profit. Tujuannya adalah segala sesuatu yang memang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Apakah itu keuntungan dari permodalan yang diberikan ataupun permodalan yang didapatkan ataupun income ataupun dana yang diperoleh dari proses menyewakan si property itu. Kemudian ada istilah juga kaitannya dengan bangunan komersil. Bangunan komersil itu adalah bangunan yang dibangun memang untuk tujuan komersil. Lokasinya biasanya di perkotaan. Fungsinya diantaranya adalah untuk kantor ataupun retail, kantor dan bergabung dengan hotel di mana ruang-ruangnya atau spasial yang didesain di dalamnya secara signifikan memang diperuntukkan untuk memperoleh profit. Banyak juga bangunan-bangunan komersial ini dengan fungsi yang berbeda disatukan. Contohnya tadi, kantor dengan retail, kantor dengan hotel. Itu yang disebut dengan komersil building dalam istilah komersil building yang multi-use. Di dalam satu bangunan ada beberapa fungsi. Biasanya komersil real estate ini dibedakan menjadi lima. Lima kategori. Yang pertama adalah office building, bangunan perkantoran. Retail ataupun restoran. Kemudian multi-family apartemen. Jadi apartemen untuk banyak keluarga. Kemudian tanah sendiri itu masuk dalam komersil real estate. Dan hal-hal lain yang terkait, misalnya hotel, kemudian yang terkait juga dengan hospitality ataupun medical, itu juga bisa masuk dalam kategori bangunan komersil. Nah, kemudian kita coba melihat dari, kalau tadi dari Western perspective, kita coba melihat dari Islamic world itu sendiri. Ternyata kalau kita bicara bangunan komersil, di dalam kesejarahan Islam itu sudah ada tipe bangunan komersil yang bernama bazaar. Ini adalah ilustrasi dari Grand Bazaar yang ada di Istanbul, Turki, yang diakini sebagai salah satu, diakini sebagai shopping mall tertua yang ada di dunia. mulai dibangun tahun 1461, kemudian ini terus-menerus berkembang hingga hari ini. Artinya apa? Dalam kesejarahan peradaban Islam, sebenarnya bangunan komersil itu sudah ada sejak lama yang dimanifestasikan dalam bentuk Grand Bazaar ini. Dia merupakan fungsinya kalau di sekarang adalah fungsi sebagai shopping mall. Kemudian Grand Bazaar pada masa kejayaan Islam, di masa lampau, sebenarnya dia mempermainkan banyak sekali peran-peran kunci. Dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, bahkan dari sisi transformasi politik di dunia Islam itu sendiri. Anda bisa lihat bahwa banyak sekali Grand Bazaar yang tersebar di kota-kota lama pada masa kejayaan Islam itu, dia memang memiliki afiliasi yang cukup kuat dengan sistem politik pada masa pemerintahan tertentu. Yang di sebelah kanan ini adalah Grand Bazaar yang ada di Kazan. dia merupakan tidak hanya ada fungsi seperti shopping mall, tapi dia juga bergabung dengan fungsi-fungsi lain, yaitu ada karavan serai. Nanti apa itu karavan serai, setelah ini saya jelaskan. Jadi dalam sebuah shopping mall ini, dalam sebuah Grand Bazaar ini, fungsi komersil itu juga sudah mulai disatukan dengan fungsi-fungsi komersil lain, yaitu karavan serai. Karavan serai itu apa? Karavan serai itu adalah, originalnya adalah sebagai sebuah hostel untuk individual travelers, orang-orang yang berpergian, yang dalam rangka melakukan transaksi di dalam Grand Bazaar ini. Nah, kalau dalam istilah saat ini, karavan serai ini adalah fungsinya untuk penginapan para pedagang yang berjualan tadi di Grand Bazaar. Karena Anda bisa bayangkan pada masa dulu, belum ada sistem transportasi yang canggih, orang yang akan berjualan dari satu daerah ke daerah lain, akan menempuh perjalanan panjang, naik kuda, membawa barang dagangannya, sampai di Grand Bazaar dia harus melakukan proses transaksi, membutuhkan tempat untuk menginap dalam hal ini, nah disediakanlah di sekitar Grand Bazaar itu ada fasilitas untuk penginapan, yang dalam istilah ini adalah karavan serai. Sehingga karavan serai ini juga merupakan sebuah tempat komersil, karena dia juga melakukan proses negosiasi komersil antar pedagang-pedagang di sana. Ini contohnya, ini contoh dari tipologi karavan serai yang ada di salah satu fasilitas komersil atau bangunan komersil di masa kejayaan Islam lalu, jauh sebelum adanya adi perkembangan bangunan-bangunan pencakar lagi yang menggunakan pendekatan komersial dari sisi Western. Jadi di sini ada tempat untuk mereka menyimpan, memarkirkan dalam tanda kutip kendaraan mereka untuk berdagang, mereka bawa onta, mungkin kuda pada saat itu. Kemudian ini ada tempat penginapannya. Kemudian di tengah ini ada courtyard. Court courtyard tadi yang slide sebelumnya diberikan situasi adalah places for commercial negotiation. Pada saat itulah mungkin mereka bernegosiasi, Anda membawa barang dagangan apa, saya bawa apa. Oh iya nanti ke depannya mungkin kita bisa langsung melakukan transaksi jual-beli itu. Selain mereka juga melakukan proses jual-beli ini di Green Bazaar yang tadi. Nah proses dari industrialisasi pada abad ke-19 dimana menyebabkan adanya transformasi dari ekonomi yang agraris di dalam dunia Islam ini. Nah pada masa Green Bazaar ini muncul pada saat abad ke-14 ini, ini juga membuat banyaknya tempat-tempat shopping, tempat-tempat belanja, produk-produk dari hasil karya masyarakat-masyarakat sekitarnya. Nah jadi misalnya industri keramik begitu ya, industri keramik. Mereka memproduksi, kemudian mereka jual keramik-keramik itu. Kemudian mungkin ada pedagang dari wilayah agraris, juga ikut menjual hasil panen mereka bertemulah di dalam Green Bazaar. Di sana ada pertemuan budaya. Yang tadi pekerajin keramik, menjual keramiknya mungkin akan dibeli oleh orang-orang yang datang dari pedesaan sehingga adanya pertukaran budaya. Sehingga tadi diilustrasikan bahwa Green Bazaar ini menjadi salah satu bangunan komersil pada masa kejayaan Islam. transformasinya seperti apa pada saat dia mulai terimbas juga revolusi industri tadi. Green Bazaar yang awalnya memang ada interaksi sosial budaya juga, akulturasi politik di sana, perlahan mulai mengarah kepada status-status sebagai bangunan yang memang pure sebagai bangunan komersil. Hanya ada transaksi jual-beli di sana. Status institusionalnya hanya berdasarkan ya sudah hanya tempat transaksi saja. Tidak ada lagi proses akulturasi budaya yang lain-lain tadi, yang banyak negosiasi pada saat arahnya dia sudah tidak lagi dalam tipologi Green Bazaar di mana orang itu mungkin tidak hanya maksudnya jual-beli di situ, tetapi ketika dia sudah mengarah ke shopping mall, dia saya butuh apa, saya beli, kemudian saya pulang. Tapi tidak ada lagi interaksi-interaksinya. Kemudian kita lihat komersil building yang ada di Indonesia. Ternyata di Indonesia itu, terutama di Jakarta, ini sangat terkait dengan situasi politik. Ini saya banyak mencontohkan banyaknya bangunan-bangunan komersil pertama yang dibangun di Jakarta dan beberapa kota besar lain di Surabaya begitu. Indonesia sekitar tahun 60-an setelah era kemerdekaan begitu ya, mulai membangun juga ada komplek komersil di Ratu Plaza Komersial Kompleks, dibangun di tahun 80-an, kemudian Hotel Indonesia di tahun 62, ada Wisma Nusantara, ada fungsi. Jadi mulai ada fungsi hunian, kemudian hotel, kemudian mungkin perkantoran. Wisma Nusantara itu lebih pada untuk fungsi perkantoran, kemudian pusat perbelanjaan. Di kiri bawah ini ada contohnya adalah Orange Hotel yang ada di Surabaya, sekarang Hotel Majapahit. Itulah tadi kita melihat bagaimana bangunan komersil itu sebagai salah satu hal-hal atau parameter ketika kita melihat pendekatan komersil itu sendiri. Ada fungsi kantor, fungsi apartemen, keluarga, hotel ataupun restoran, tanahnya itu sendiri juga bisa kita sebut aspek bangunan komersil atau property dalam hal ini, dan hal-hal lain yang memang tujuannya sekali lagi bangunan-bangunan komersil itu untuk mendapatkan keuntungan. Apakah dengan menyewakan bangunan komersil itu atau keuntungan dari modal yang sudah disetorkan untuk membangun, mendesain bangunan komersil itu. Jadi sekian untuk penjelasan yang bagaimana bangunan-bangunan komersil sebagai sebuah property yang diarahkan memang untuk mendapatkan profit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.